Ceritanya pas di bulan ramadhan, di suatu pasar hantu sangat rame akan setan-setan yang mau berburu kebutuhan sehari-hari guys Sebelum lanjut, yang sayang orang tua coba absen di komen dan subscribe ya Sebelum mereka akan dibelenggu sebulan penuh, maka mereka harus berbelanja kebutuhan menjelang ramadhan Dan tiba-tiba dompet salah satu seorang kuntilanak dicuri oleh tuyul nakal Dan akhirnya mbak kunti mengejar tuyul tersebut Tuyul tersebut berlari sekuat tenaga dan tiba-tiba wajah mbak kunti berubah dan mengeluarkan paku dari mulutnya guys Kemudian disemburkan ke tuyul tersebut dan akhirnya si tuyul menangis kesakitan dan melempar dompet tersebut Kini mbak kunti pun telah mendapatkan dompetnya dan kini mbak kunti dapat berbelanja untuk sebulan penuh guys Ceritanya ada seorang penjual bakso yang dagangannya sepi banget guys Tapi sebelum lanjut, yang sayang orang tua coba subscribe dan absen di komen ya Dan ternyata penjual tersebut adalah seorang hantu guys Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang datang untuk membeli bakso tersebut Dan pemuda tersebut pesan sebanyak 50 porsi untuk emak-emak arisan Penjual hantu tersebut memberikan gratis untuk pemuda itu Dan pemuda itu sangat senang Dan ternyata penjual itu mempunyai niat jahat guys Dia sengaja ingin melihat ekspresi emak-emak saat memakan baksonya tersebut Karena baksonya tersebut akan berubah menjadi bakso yang sangat mengerikan Tapi ternyata setelah dibawa pulang, mereka pun membaca doa sebelum makan Kemudian bakso tersebut malah berubah menjadi bakso sapi beneran yang begitu lezat guys Dan untung saja mereka berdoa sebelum makan Ceritanya ada seorang koncek online yang trauma mengambil orderan malam hari guys Tapi sebelum lanjut, yang sayang orang tua coba subscribe dan absen di komen ya Pada waktu itu Kang Ojek ini sedang mengendarai motornya Dia berencana untuk pulang ke rumahnya Tapi tiba-tiba di tengah jalan yang sempit dan sunyi Di kanan kiri hanya ada pepohonan yang begitu lebat Tiba-tiba ada seorang gadis yang berdiri membawa tas Kemudian Kang Ojek muter balik Dan gadis itu memang sedang menunggu Ojek Dan akhirnya diantarkanlah gadis itu Tapi tiba-tiba di tengah jalan ia meminta berhenti Padahal di samping kanannya adalah pemakaman Dia mengatakan bahwa memang rumahnya di situ Lalu dikasihlah Kang Ojek uang yang cukup banyak Tapi seketika itu uangnya berubah menjadi daun guys Dan ternyata gadis itu bukan manusia Melainkan hantu mutilana Ih serem juga ya Yang pernah mengalami coba komen ya guys Ceritanya ada seorang pemuda yang sedang bergendara tengah malam guys Tapi sebelum lanjut Yang sayang orang tuanya coba absen di komen dan subscribe ya Tiba-tiba ia mendapati dua jalanan yang bercabang Kemudian dia memilih untuk melewati jalan yang kiri Tapi ternyata jalanan tersebut telah diubah oleh sosok pocong guys Pemuda tersebut pun merasa kalau jalannya angker dan berbeda Dan tiba-tiba ada seekor bak kunti yang menghalangi jalannya Dan pemuda tersebut pun ketakutan Dan tidak berselang lama muncullah seekor tuyul Lalu pemuda tersebut mengendarai dengan cepat Lalu tiba-tiba muncul lagi hantu besar dan mengerikan guys Kemudian dia menghadapi jalanan yang terjal dan menanjak Lalu ada sosok pocong dan bak kunti mengejarnya dari belakang Dan tiba-tiba ada jalanan yang terputus Terpaksa pemuda tersebut menambah kecepatannya Dan akhirnya dia bisa melewati jalanan tersebut Dan lolos dari gangguan para hantu guys Siapa disini yang pernah dengar mitos tentang cicak? Ceritanya ada dua remaja yang sedang melihat cicak di kamarnya Tapi sebelum lanjut yang sayang orang tua Coba subscribe dan absen di komen ya Sebelum mereka mengobrol soal mitos tentang cicak Ada yang bilang jika memenuhi cicak itu mendapat pahala Namun ada juga yang berpendapat jika ketipan cicak akan mendapat kesialan guys Dan saat itu si Johnny sedang asik kerbahan sambil bermain handphone Si Johnny lagi asik menonton film kesukaannya Dan tiba-tiba aja kejatuhan cicak di atas kepalanya Si Johnny pun contak kaget dan langsung membuangnya Kemudian Johnny pun tertidur pulas Tiba-tiba aja di tengah malam dia terbangun Tapi saat Johnny membuka mata Johnny berubah menjadi cicak Johnny yang sudah menjadi cicak pun melihat dirinya sendiri yang sedang tertidur di kasur Dan Johnny juga jatuh tepat di kepala orang yang sedang tertidur guys Akhirnya Johnny pun ditangkap dan dimakan oleh orang tersebut Tapi ternyata semua itu adalah mimpi guys Dan ternyata apa yang dialami oleh Johnny adalah sebuah mimpi buruk Waduh kok bisa gitu ya Menurut kalian gimana guys Soal mitos cicak ini Komen ya